Ramai di media sosial membicarakan tentang sosok Iphone Ridley, wartawan Inggris yang masuk Islam, pasca ditahan Taliban di Afganistan. Alhamdulillah saya pernah langsung bertemu dengan beliau dalam suatu acara di Beirut, Lebanon. Dalam acara International Muslim Women Union, IMWU, di Universitas Al-Jinan di Beirut, Lebanon. Iphone Ridley ini, atau waktu itu saya memanggilnya Sister Iphone, bekerja sebagai wartawan Sunday Express, surat kabar terbitan Inggris. Dan pada tahun 2001, tepatnya bulan September, Iphone ini diselundurkan oleh media Inggris tersebut ke Pakistan dan masuk ke perbatasan Afganistan untuk melakukan tugas jurnalistik. Saat itu Iphone mencoba menyusup ke Afganistan yang memang sedang terjadi peperangan antara Taliban dan Amerika Serikat. Dan Iphone masuk ke Afganistan secara ilegal, tanpa paspor maupun visa. Jadi penyamaran ini terungkap ketika ia terjatuh dari keredai, persis di depan seorang tentara Taliban dan kameranya jatuh pada saat itu. Maka dia ditangkap oleh tentara Taliban. Yang tengah pada saat itu Iphone ini mengenakan pakaian tradisional perempuan Afganistan atau yang kita kenal dengan nama burka yang semuanya tertutup. Saya waktu berkunjung ke Peshawar, ke Pakistan, di sana juga karena perbatasan Peshawar ini dengan Pakistan dan Afganistan sangat dekat ya. Saya pernah berkunjung ke Peshawar dan saya lihat banyak mereka yang memakai burka-burka ini. Kalau orang sana bilang bajunya kayak satol kok seperti itu. Jadi memang tidak terlihat ya semuanya tertutup ya dari pakaian tradisional Afganistan ini. Jadi ini burka ini sejenis busana muslimah tradisional Afganistan. Sister Iphone ini di Beirut juga menceritakan bagaimana pengalamannya dia, perjalanan hidup dia ketika menjadi wartawan dan akhirnya memeluk Islam diceritakan di sana. Jadi saat ditangkap, dia sangat takut. Dan sister Iphone ini mulai diinterogasi selama 10 hari. Awalnya bagi dia Taliban itu sama seperti yang digambarkan oleh media masa, Eropa maupun Amerika. Bahwa kelompok Islam Taliban ini sebagai teroris. Jadi dicap teroris oleh Amerika dan sekutunya. Namun perlakuan yang diterima oleh sister Iphone ini selama menjalani masa penahanan oleh Taliban dan interogasi justru mengubah semua pandangannya mengenai orang-orang Taliban ini. Menurut Iphone, anggapan umum Taliban yang selama ini digambarkan sebagai monster sangat jauh dari realitas. Dia menilai bahwa orang-orang Taliban ini adalah orang-orang yang baik dan mereka sangat ramah. Pengalaman saat ditangkap pasukan Taliban justru membuatnya mengenal Islam lebih dalam dengan bersentuhan langsung dengan kelompok Taliban. Jadi selama ditahan, dia ini merasakan suatu keganjilan terhadap apa yang dituduhkan media masa terhadap Taliban. Iphone Ridley ini menyebut ke kelompok yang oleh banyak negara dicap sebagai teroris ini sebagai keluarga terbesar dan terbaik di dunia. Karena dengan Taliban itu akhirnya dia bisa mendapatkan hidayah menjadi seorang muslimah. Dalam jumpa pers yang digelar di Peshawar seusai pembebasannya, Iphone Ridley ini menuturkan bahwa selama dirinya ditahan secara fisik, ia tidak pernah diperlakukan dengan buruk oleh kelompok Taliban. Bahkan perlakuan yang diterimanya ini tergolong cukup istimewa. Jadi di dalam tahanan, dia dipisahkan dengan penghuni lainnya termasuk para tahanan wanita. Juga secara khusus peruangan tahanannya dibersihkan dari segala gangguan kecoa, kalajengking, dan binatang-binatang lainnya. Jadi atas pengakuan Iphone Ridley ini bahwa dia telah menjadi seorang muslimah, banyak pihak yang mengatakan bahwa terkena apa yang dikatakan oleh mereka itu sindrom Stockholm. Dimana Sandra malah kemudian memihak kepada si penyandera. Tetapi sister Iphone Ridley ini dengan tegas membantah. Sister Iphone Ridley ini mengungkapkan saat dia menjadi tawanan Taliban, ada seorang ulama mendatanginya. Dan ulama tersebut menanyakan kepada sister Iphone beberapa pertanyaan tentang agama. Dan menanyakan apakah ia mau menjadi seorang muslimah. Saat itu tentunya Iphone takut salah ya di dalam menjawab, dalam memberikan respon. Ia takut dibunuh tentunya. Tapi itu pikiran yang salah. Jadi setelah berpikir masak-masak, Iphone berterima kasih pada ulama tadi atas tawarannya yang baik itu. Dan akhirnya dia mengatakan kepada ulama tadi bahwa sulit baginya membuat keputusan untuk mengubah hidupnya saat sedang menjadi tawanan. Jadi kepada sang ulama, Iphone Ridley ini berjanji akan mempelajari agama Islam setelah ia dibebaskan dan kembali ke London. Jadi begitu kembali ke London, ke Inggris, dia membaca dan mempelajari Al-Quran melalui terjemahannya. Dia mencoba memahami pengalaman yang baru saja dilewatinya. Jadi setelah membaca Al-Quran, hatinya luluh dan takjub. Ia benar-benar takjub karena tak ada satupun yang berubah dari isi Al-Quran ini. Baik titik-titiknya maupun lainnya sejak 1400 tahun yang lalu. Dan ini sangat menakjubkan bagi dia. Dan ketika mempelajari Islam, Iphone Ridley ini sangat mengagumi hak-hak yang diberikan Islam pada kaum perempuan. Dan inilah yang paling membuat dirinya tertarik pada Islam. Jadi dalam buku yang ia tulis setelah dia dibebaskan, dia menceritakan bahwa dirinya juga sempat menemui Dr. Zaki Badawi. Dr. Zaki ini adalah ketua Islamic Center di London dan berdiskusi dengannya seputar ajaran Islam. Dari sinilah Iphone Ridley memutuskan untuk memilih sebagai seorang muslimah, sebagai keyakinan barunya. Jadi proses keislaman Iphone Ridley ini terjadi pada tahun 2003. Jadi dari Taliban ini dia bisa mengenal Islam. Dan juga mengingat orang tua Iphone yang beragama protestan, Anglikan, awalnya keluarganya juga dan teman-temannya khawatir dengan keyakinan baru Iphone sebagai muslimah. Namun melihat kebahagiaan Iphone Ridley ini setelah masuk Islam, keluarga dan teman-temannya pun dapat menerima dia dengan baik. Terlebih lagi, ibunya sangat senang karena setelah masuk Islam, Iphone Ridley ini meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya yaitu apa? Minum-minuman keras. Jadi setelah memeluk Islam, ia juga memutuskan untuk mengenakan baju muslimah, pakai jilbab, dan masih menjalankan profesinya sebagai seorang wartawati. Jadi inilah saya sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan sister Iphone Ridley ini di Beirut, Lebanon pada beberapa tahun yang lalu ketika beliau baru saja memeluk agama Islam. Ini satu kesempatan yang baik sekali bisa bertukar pikiran dengan sister Iphone Ridley. Dan insya Allah jika nanti ke depan beliau bisa berkunjung ke Indonesia, saya akan undang untuk dia menceritakan pengalamannya. bagaimana perjalanan spiritual Iphone Ridley ini bisa menjadi seorang muslimah dan berdakwah sampai saat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!